Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada zaman dahulu ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan masyitoh Dengan harapan hasil perjodohan bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan, sang anak Raja pun siap menikahkan masyitoh Namun sang anak raja enggan menggauli sang istri Dan pada suatu ketika anak raja tersebut berkata kepada si istri Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan Apakah kamu mau aku ceraikan Atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah Namun kamu harus menjaga rahasia ini Siti Masyitoh pun ternyata memilih yang kedua Maka mereka pun tinggal bersama Setelah setahun mereka berumah tangga Raja memanggil istri anaknya dan bertanya Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda Anakku pun juga masih muda Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak Lalu masyitoh pun menjawab Anak adalah anugerah dari Allah Apabila Allah berkehendak Maka kami akan memiliki anak Namun jika tidak Sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya Mendengar jawaban tersebut Raja langsung memanggil anaknya Untuk menceraikan masyitoh Dan anak raja pun menceraikannya Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi Untuk anaknya yang kedua kali Hidir menyampaikan pertanyaan yang sama Seperti pada istri pertamanya Wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Hidir Lewat satu tahun pernikahan Mereka pun tak kunjung memiliki anak Raja segera memanggil menantunya Dan mempertanyakan hal tersebut Istri kedua Hidir menjawab Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita Dan tidak mau menjamahku Mendengar jawaban tersebut Raja segera memanggil Hidir Namun Hidir sudah terlebih dahulu Lari dari sana Ayahnya pun mengutus para ajudanya Untuk mengejar Hidir Namun usaha mereka sia-sia Mereka tak mampu untuk menemukan Hidir Mengenai hal ini Ada juga riwayat Yang mengatakan Bahwa Hidir telah membunuh istri keduanya Karena ia telah mencoba membongkar rahasianya Maka ia pun melarikan diri Karena perbuatannya itu Siti Masyitoh Merupakan salah satu contoh figur teladan Dalam Islam bagi kaum perempuan Untuk terus meningkatkan kualitas dirinya Menjadi insan yang sejati Beliau merupakan mantan istri Nabi Hidir Alayhi Salam Siti Masyitoh merupakan sosok yang juga Menjadi fenomena yang diperlihatkan Pada Nabi Muhammad S.A.W. Dalam perjalanan Israq Mi'raj Pada peristiwa Israq Mi'raj Rasulullah mencium bau wangi Mantas beliau bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Bau apakah ini? Jibril menjawab Ini adalah bau Masyitoh dan anak-anaknya Masyitoh hidup sendiri di pinggiran kota Dan masih menyembah Allah Seperti yang diajarkan mantan suaminya Pada suatu hari Ia bertemu seorang laki-laki Dan ia mendengar Laki-laki tersebut menyebut Bismillah Lantas Masyitoh bertanya kepadanya Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu? Laki-laki tersebut menjawab Sesungguhnya Saya ini sahabat mantan suamimu Maka mereka pun memutuskan untuk menikah Dan setelah itu Mendapatkan beberapa anak Dari hasil pernikahan mereka Setelah beberapa lama Masyitoh berakhir Menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun Begitu juga dengan suaminya Dia sebagai pekerja di istana Fir'aun Di dalam kitab Qasul Ambiya Karya Imam Ibnu Kasir Dikatakan Bahwa anak raja yang menikah dengan Masyitoh Adalah Nabi Hidir Nabi Hidir yang menjadi gurunya Nabi Allah Musa AS itu Yang namanya diabadikan oleh Allah Dalam surat Bani Israel Jadi Masyitoh bisa tangguh keimanannya Karena beliau mantan istri Nabi Hidir Maka dari itu Meskipun diceraikan Keimanan tetap melekat Hingga ajal menjebutnya Karena saat Nabi Hidir masih menikah dengan Masyitoh Tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhitan Kepadanya Ketika Masyitoh menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun Terjadi sebuah peristiwa Yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyitoh Pada saat itu Di pagi hari Di istana Fir'aun yang megah Nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas Seorang perempuan dewasa Dengan raut muka yang damai menenteramkan Dan seorang remaja putri cantik jelita Namun jika dicermati Nampak kalau keduanya berbeda kedudukan Walau terlihat sangat akrab Perempuan dewasa itu adalah Masyitoh Remaja putri itu duduk menghadap cermin Sementara Masyitoh menyisi rambut sang putri Dengan mengumamkan lirik lagu Sambil melakukan aktivitas Mereka bercakap Bibi apakah aku sudah cantik Masyitoh pun menjawab Tuanku putri senantiasa cantik Bibi tidak bohong kan Lalu Siti Masyitoh pun menjawab Seumur-umur Pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan Putri Iya Memang Bibi tidak pernah berbohong Mereka pun bercakap Banyak pertanyaan-pertanyaan meluncur Dari mulut mumil sang putri Yang memang dikaruniai otak yang cerdas Hingga tidak terasa Sisir di tangan Masyitoh terjatuh Masyitoh pun mengucapkan Subhanallah Ampun Tuan Putri Maafkan hamba Si putri pun berkata Tadi Apa yang Bibi ucapkan Bik Masyitoh menjawab Ampun Tuan Putri Tuan Putri berkata Bukan Bukan yang itu Bibi Seketika Bias wajah Ibunda Masyitoh Menyadari keteledorannya Terpaku beberapa saat Hingga kemudian Beliau tumbuh keberanianya Untuk mengatakannya Dengan terbata-bata Subhanallah Siapa itu Allah Bik Kenapa Bibi tidak menyebutkan Nama Ayah Anda Masyitoh menjawab Allah itu Tuan hamba Tuan Putri Lalu Sang Putri pun berkata Bukankah Tuhan seluruh alam ini Adalah Ayahku Raja Fir'aun Tercekatlah Ibunda Siti Masyitoh Terbayang rasa ketakutan Yang amat sangat Dari raut wajahnya Masyitoh pun berkata Benar Tuan Putri Namun bagi hamba Dan keluarga hamba Tuhan itu Allah yang satu Sudahlah Tuan Putri Lupakanlah itu Tidak penting Dan mereka berdua pun Melanjutkan kegiatan Dan seolah-olah Tidak pernah terjadi Percakapan yang penting Sebelumnya di balai ruang istana Fir'aun Nampak berkumpul Sang Raja Dengan penggawa-penggawa Kerajaan Mesir Langkap dengan pendetanya Mereka asik bercakap-cakap Raja Fir'aun berkata Pendeta Bagaimana dengan pembangunan piramida Di lembah makam Raja Pendeta menjawab Semua berjalan lancar Berkat restu Tuhan hamba Raja Fir'aun berkata Bagaimana dengan keperluan Untuk pembangunan itu Pendeta mengatakan Tidak usah khawatir Tuhan hamba Negeri-negeri jajahan Sudah mengirimkan bahan-bahan Yang kita perlukan Bagaimana dengan pekerjaannya Fir'aun berkata Pendeta pun menjawab Budak-budak Bani Israel Sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba Kemudian masuklah Tuhan Putri Dengan senyum tersungging di bibir Menegati Sang Raja Duduk di samping Sang Raja Dengan sikap manja Seorang Tuhan Putri Dengan logat manja Tuhan Putri itu berkata Tuhan hamba Putriku dan jelita Purnama kerajaanku Yang tidak tara Apa yang kamu inginkan hari ini Hingga mau ikut duduk di sini Sahut Raja Fir'aun Tuhan hamba Ada berapakah Tuhan Di muka bumi ini Kaget Kaget Raja Fir'aun mendengar perkataan anaknya Putriku Hanya ada satu yang patut disembah Di muka bumi ini Yakni aku Celakalah orang yang tidak menuhankan aku Dengan kekuasaanku Aku bisa membuat orang tetap hidup Atau memberinya kematian Bahkan kesengsaraan sepanjang hidup Putrinya pun berkata Tuhan hamba Kemarin bibi Masyitoh Menyerukan asma Tuhan Selain asma Tuhanku Sontak Raja Fir'aun berdiri Dengan rasa amarah Yang teramat Raja Fir'aun pun berkata Apa? Tuhan mana Yang disembah oleh Masyitoh? Putrinya pun menjawab Bibi Masyitoh menyebut Asma Allah Bukan asma Tuhanku Siapa itu Allah? Raja Fir'aun pun berkata Putriku Hanya ada satu Tuhan Dan itu adalah aku Semua yang hadir Terdiam membisu hening Raja Fir'aun berkata Punggawa Tangkap dan masukkan Masyitoh Budakban Israel itu Kedalam penjara Semua punggawa berdiri Dan serempak menjawab Siap Tuhan hamba Raja Fir'aun berkata Pendeta Persiapkan pengadilan Untuk Masyitoh secepatnya Sang pendeta pun menjawab Siap Tuhan hamba Setelah Masyitoh dihukum Hadirin yang ada di ruang sidang Tertunduk mendapatkan pelajaran berharga Pada hari ini Tentang harga yang harus dibayar Karena keteguhan iman Setelah ia dan bayinya Terjun ke minyak panas Terjadilah peristiwa yang aneh Setelah itu muncul bau yang harum Tulang-tulang Siti Masyitoh Dan anak-anaknya Dikubur di satu tempat Hingga suatu hari Dalam Isra' Mi'raj Rasulullah melewati tempat tersebut Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum Dan menanyakan asal dari bau tersebut Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya Jawab Malaika Jibril Demikianlah kisah dari seorang muslimah Yang berhati mulia Dengan keimanan yang sangat kuat Kepada Allah SWT Hingga akhir hayatnya Dan meski hanya tersisa tulang belulang Dari makamnya tercium bau harum Yang membuat Rasulullah kagum Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!